Pemirsa ya hidup sehat, memiliki tubuh yang sehat merupakan impian bagi setiap orang. Dan berikut adalah olahraga yang dilakukan oleh para pemimpin dunia demi menjaga kebugaran tubuhnya. Presiden Joko Widodo gemar melakukan olahraga panahan. Dalam video vlog miliknya orang nomor satu di Indonesia ini, terlihat sedang melakukan duel dengan anak bungsunya Kaesang. Wah, kira-kira siapa yang menang ya? Perlu konsentrasi, perlu fokus, ada target sasaran, itu yang saya senang. Dan skor pun menunjukkan angka 34-0. Ternyata Kaesang pun harus mengakui keunggulan dari sang ayah. Selain memanah, ternyata Presiden Joko Widodo memiliki cara lain dalam menjaga agar tubuhnya tetap bugar, yaitu dengan melakukan tinju setiap sore. Main tinju itu berat, berat-berat-berat. Cepat capek dan memerlukan sebuah ketahanan fisik yang tinggi sekali. Bahkan Presiden Joko Widodo pun tidak ragu untuk berduel dengan ajudannya yang usianya lebih muda. Selain Presiden Joko Widodo yang gemar memperhatikan kesehatannya, Pangeran Harry dan Michelle Obama juga ikut memperhatikan kesehatan. Namun berbeda dengan orang nomor satu Indonesia, Pangeran Harry dan Michelle Obama justru lebih memperhatikan kesehatan para prajurit yang terluka dalam perang. Pangeran Harry dan Michelle Obama menyelenggarakan perlombaan yang diberi nama Invectus Games, di mana perlombaan ini diperuntukkan untuk para prajurit yang terluka dalam perang, dengan tujuan untuk menginspirasi banyak orang. Wah, ini olahraga. Olahraga seru banget nih, memanah. Terus tinju. Kalau dokter Haikal suka olahraga apa nih? Tadi saya kagum dengan Pak Jokowi nih. Wah, keren. Pengen ikutan jadinya nih. Dan tadi ada PM Kanada ya, Pak Justin, yang menantang Obama nih untuk push up. Wah, keren. Nah, dok. Ini terdantai ya. Dok, biasa nih dok ya, kalau kita habis olahraga ini kan haus nih dok. Nah, kita kalau untuk menghilangkan dahaga, langsung minum air dingin atau air es. Nah, ini banyak yang bilang bahwa kalau minum air dingin atau air es setelah olahraga ini nggak bagus dok. Ini bagaimana dok? Katanya bisa memicu sekan jantung gitu. Fakta bahwa itu tidak baik. Karena memang kalau kita habis olahraga kan kita haus. Itu seger di leher. Tapi sebenarnya apa yang terjadi pada saat kita minum, itu akan keluar mukus atau lendir di dalam leher tersebut. Kemudian kalau itu banyak lendir, maka terkontaminasi dengan bakteri di dalam mulut. Dan itu yang mereka mencetuskan banyak sekali infeksi saluran nafas. Nah, nih dok, ngomong-ngomong nih soal air dingin, kita akan lihat nih bagaimana liputan tentang air dingin. Nah, kita lihat tayangannya berikut ini. Bagi kita yang tinggal di negara tropis, saat udara sedang sangat terik memang amat menyegarkan jika meneguk segelas air dingin untuk menurunkan suhu tubuh. Tenggorongan kita juga pasti akan terasa nyaman ketika segelas air dingin menyentuhnya. Dahaga pun lebih cepat hilang dalam sekejap, dibandingkan jika kita minum air hangat. Meski demikian, Anda harus berhati-hati karena ternyata konsumsi air dingin di waktu yang tidak tepat bisa berbahaya bagi kesehatan, mulai dari menyebabkan perut buncit hingga serangan jantung. Dampak buruk mengkonsumsi air dingin tak serta-merta menurunkan minat orang yang ingin menikmatinya. Buktinya berbagai olahan minuman dingin laris di buru terutama saat cuaca panas. Memang kebiasaan meminum air atau minuman dingin tak selalu menimbulkan efek negatif bagi tubuh. Air dingin juga banyak manfaatnya loh, pemirsa yang hidup sehat. Nah, agar tak salah kaprah, ada baiknya Anda simak pembahasan seputar fakta atau mitos minuman dingin berikut ini. Nah, dok, ini kalau misalnya habis olahraga emang enak banget nih kalau misalnya kita minum air dingin atau air es. Kalau misalnya menurut masyarakat ini beda, dok, kalau misalnya minuman yang ada esnya dengan air dingin. Ada bedanya nggak sih sebenarnya, dok? Sebenarnya bedanya adalah kalau ini kan dinginnya tidak dipertahankan. Kalau dengan es, itu dinginnya dipertahankan. Sehingga dia akan tetap pada temperatur yang sangat dingin dibandingkan kalau dia keluar dari kulkas yang lama-lama nanti dia akan hangat oleh suhu ruangan. Itu bedanya. Yang dikatakan suhu dingin ini suhu berapa dok untuk air suhu yang dingin ini? Sebenarnya suhu yang kita pegang kemudian dia, kita rasakan sensasi dingin itu adalah yang disebut sebagai air dingin. Tetapi yang berbahaya itu adalah kalau air dingin tersebut kemudian dicampur es yang banyak sehingga bertahan dalam posisi suhu yang rendah. Apalagi kalau es batunya terbuat dari hal yang kita nggak tahu, dok. Iya. Sudah di mana lagi sumbernya, ya? Iya. Nah, dok. Selanjutnya nih, mitos atau fakta nih, dok. Bahwa minum air dingin dapat membuat tubuh lebih gemuk. Waduh. Ini mitos atau fakta nih, dok? Sebenarnya bisa mitos, bisa fakta. Faktanya begini. Faktanya waktu kita minum air yang dingin, maka tubuh itu harus berusaha untuk menyesuaikan sehingga cairan itu akan berada dalam kondisi yang sama dengan suhu tubuh. Untuk itu diperlukan lemak di dalam tubuh. Iya. Nah, orang yang seperti itu akan didapat kalau orang itu gemuk. Orang yang gemuk biasanya cenderung lebih enak minum air dingin karena dia punya bantalan lemak yang banyak, terutama bantalan lemak di dalam perut sehingga merasa nikmat ketika minum air dingin dibandingkan orang yang kurus. Jadi itu ya kondisinya sebenarnya. Tapi kalau orang yang udah gemuk minum air dingin setelah olahraga yang niatnya sebenarnya pengen kurus tuh jadi tambah gemuk atau gimana nih, dok? Ada yang bilang bisa membantu untuk turun berat badan nih, dok. Itu mitos. Mitos. Justru dengan minum air dingin sebenarnya pencernaannya menjadi lebih lambat. Pencernaannya lebih lambat sehingga terganggu sisim pencernaan sehingga dia nggak jadi tambah kurus. Justru dia tambah gemuk. Karena pencernaan yang lambat tersebut akan memberi kesempatan usus untuk mengabsorpsi atau menyerap makanan yang lebih banyak. Nah, dok. Ini saya ingat-ingat dok ya. Ketika saya masih kecil, kata nenek saya nih, kalau habis makanan pedas itu minumnya jangan air dingin tapi air hangat. Katanya kalau minum air dingin malah bikin makin kepedesan. Nggak berkurang pedesnya. Ini benar nggak, dok? Nah, itu betul. Tapi bukan masalahnya adalah karena pada saat kita minum air hangat maka beberapa bagian yang pedas tadi di lidah itu lebih cepat lumer kemudian masuk ke dalam saluran cerna. Jadi, lebih banyak pada sensasinya di lidah. Jadi, ini memang benar, dok ya? Benar. Oke, jadi kalau gitu nasihatannya saya benar banget ya. Kalau habis makanan pedas minumlah air hangat jangan air dingin ya. Malah tambah pedesan nanti. Oke. Ini mitos atau fakta lagi nih, dok? Minum air dingin katanya dapat turunkan suhu tubuh saat lagi kepanasan. Mitos atau fakta, dok? Justru itu mitos. Justru pada saat kita sedang kepanasan itu disarankan untuk tidak minum air terlalu dingin. karena kalau kita minum air terlalu dingin, memang kita akan merasa dahaga kita di leher itu menjadi lebih cepat hilang. Tetapi tubuh akan berusaha untuk menyesuaikan air dingin itu agar tetap berada dalam kondisi sama seperti suhu tubuh. Apa yang dilakukan oleh tubuh? Tubuh akan mengeluarkan panas. Dan pengeluaran panas dari tubuh itu akan membuat rasa lelah. jadi kalau misalnya dokter selah minum air dingin pada saat kondisi panas itu cuma hilang di dahaga di tenggorokan tetapi sesudah itu akan merasa lebih lelah dibandingkan kalau minum air pada suhu ruangan. Kalau dokter sendiri kan dokter suka lari nih dok. Masa kalau misalnya abis lari minum air hangat tuh kayaknya gak enak deh dok. Yang paling bagus itu adalah air yang berada pada suhu ruangan. Suhu ruangan ya. Suhu ruangan akan membuat badan itu tidak terlalu banyak mengeluarkan energi untuk mengkompensasi sehingga airnya sama dengan suhu tubuh. Tapi kan dok kalau kita habis olahraga nih kemudian minum air yang suhunya biasa aja suhu ruangan suhu kamar kan gak asik dok. Ini kata masyarakat ya. Nah tapi apakah misalnya nih tidak ada pilihan lain cuma ada air dingin nah apa apakah kita masih boleh konsumsi air dingin atau gimana nih? Ya boleh yang paling penting sebenarnya secara keseluruhan adalah kita cukup minum air dalam kondisi apapun baik dalam kondisi panas sesudah olahraga atau dalam kondisi sedang bekerja atau suhu yang dingin sekalipun di ruangan pada saat lembab dan dingin kita harus cukup cairan. Cukup cairan dok ya? Harus cukup cairan. Haikal mungkin pernah merasakan bahwa kalau kita minum air dingin kemudian kepala kita pusing. Wah betul nih dok. Kalau dikata kepanasan udah gak panas kemudian minum air dingin tuh kayak aduh kok mungkin ringan ya? Kepalanya pusing. Itu apa yang terjadi? Itu yang terjadi adalah bahwa air dingin itu akan merangsang refleks atau saraf nomor 10 namanya sarafagus. Kalau saraf itu terangsang maka akan terjadi pelebaran pembuluh darah sehingga aliran darah ke otak menjadi melambat. Kalau aliran darah ke otak menjadi melambat maka pada sepersekian beberapa detik sesudah itu maka kita akan merasa sakit kepala. Begitu termostat badan yang mengatur tubuh badan itu sudah kembali normal maka rasa sakit kepala itu menjadi hilang. Gitu dok ya. Dok ada lagi nih dok ini cukup unik nih ya bahwa katanya nih kalau kita suka minum air dingin bisa bikin perut buncit mitos atau fakta tapi nanti dok jawabannya kita akan simak jawabannya setelah saat lagi tetap di acara Ayo dan Sehat selamat menikmati Ya langsung dok, apakah benar nih bahwa kalau minum air es ini bisa membuat perut buncit? Wah ini penasaran untuk masyarakat ini. Jadi gini dokter Aikal, waktu kita minum air es yang dingin tadi, saya sampaikan bahwa syaraf ke-10 itu terangsang, nervus vagus. Nervus vagus ini akan memperlambat semua hal yang terkontrol oleh dia, termasuk pencernaan. Waktu pencernaan itu melambat, maka banyak sekali nutrisi yang lebih mudah terserap. Sehingga kalau nutrisinya gampang terserap, termasuk lemak di dalamnya, maka itulah yang menyebabkan orang jadi lebih gemuk, orang jadi lebih perutnya lebih buncit, dan ketika orang itu lebih buncit, dia akan merasa lebih nikmat lagi minum air es. Kenapa jadi lebih nikmat itu? Karena pada saat airnya itu dingin, di dalam saluran cerna, orang yang punya lapisan lemak di dalam perut yang banyak, akan mempunyai efek pemanasan yang lebih baik dibandingkan orang yang perutnya tidak banyak. Jadi lebih hangat dong gitu ya? Lebih hangat airnya. Lebih nyaman. Lebih nyaman, dan makanya orang yang gemuk lebih senang minum air es dibandingkan dengan air yang hangat. Jadi mitos atau fakta bahwa air dingin bisa menyebabkan perbuncit? Fakta. Oke, fakta ya pemirsa ya. Jadi, kalau andai kata suka minum air dingin, saat ini sudah, saatnya nih untuk mengurangi nih ya. Jangan berlebihan ya. Ya, nah ada juga nih dok, pertanyaan masyarakat nih ya, yang dikirimkan ke kita melalui video, dan kita lihat dulu pertanyaannya berikut ini. Nama saya Vivi dari Bintaro. Ini kebiasaan keluarga saya dok, kalau habis makan selalu minum-minuman yang dingin, baik itu soda, es teh manis, atau air putih dingin. Yang ingin saya tanyakan, sebenarnya baik gak sih dok untuk kesehatan? Terima kasih. Nah, tuh Bu Vivi tadi nanya tuh dok, bahwa apakah kalau keseringan minum air dingin tadi ya, bisa, nah ada, kemudian ada sodanya juga, apakah ini nantinya bisa berisiko yang tidak baik untuk kesehatan? Iya. Kenyataan yang tidak bisa dilepaskan adalah minum dingin itu paling enak kalau ada rasanya. Nah, betul dok, setuju. Kalau ada rasanya, maka akan terus ditambahkan. Kalau rasanya manis, tentu akan menambah kalori. Kalau soda, tentu akan mengganggu pencernaan dan sebagainya. Kalau dia tetap air dingin tanpa apa-apapun, sesudah makan, itu akan membantu pencernaannya menjadi lebih gampang terserap. Kalau mempunyai riwayat sakit lambung, sebaiknya minum air dingin ini dihindari sesudah makan. Riwayat minum air yang hangat atau air yang berada dalam suhu kamar. Oke, kalau tadi Bu Vivi makan apa aja tuh kayaknya minumnya pakai air dingin, terus sambil bareng-bareng sama keluarga tuh misalnya kalau anak kecil dibiasakan minum air dingin, tuh ada dampaknya gak sih dok? Ya, sebenarnya tadi maki lama dia akan cenderung jadi tambah gemuk karena dia lebih gampang terserap makanannya. Sehingga anak-anak lebih banyak yang obes kalau dia minum air dingin. Walaupun tidak serta-merta hanya air dinginnya saja, tapi juga makanannya ikut berkontribusi terhadap kegemukan tersebut. Jadi ada faktor lainnya juga dok ya? Dok, ini juga katanya ada yang mengatakan bahwa kalau minum air dingin bisa sebabkan sulit buang air kecil. Nah, mitos atau fakta dok? Sebenarnya itu mitos. Mitos. Sebenarnya dengan minum air dingin, maka tidak pengaruh terhadap sirkulasi di dalam darah. Tetap saja airnya akan terserap ke dalam tubuh, tergantung berapa jumlah minum yang dia minum. Sebenarnya bukan terbantu dingin atau hangatnya minuman untuk buang air kecil tersebut. Di mitos dok ya? Oke, ini dok ada pertanyaan juga nih dari masyarakat. Katanya ada beberapa orang yang tidak bisa kena air es sama sekali. Itu tanda penyakit tertentu atau gimana? Karena kadang-kadang ada yang langsung sakit leher. Seperti itu dok. Ya, beberapa orang yang mempunyai resiko untuk gampang kena infeksi saluran nafas atas, itu sudah mengandung granul-granul atau kecenderungan untuk menjadi infeksi. Begitu dia minum air dingin, kemudian banyak lendir yang akan dikeluarkan di dalam saluran nafas bagian atas tersebut. Nah, kalau itu terangsang, maka orang tersebut biasanya lebih gampang kena infeksi saluran nafas. Oke, ini masyarakat masih penasaran nih? Itu yang pertama. Yang kedua, beberapa penderita misalnya sinusitis. Penyakit infeksi di sinus. Sinus itu adalah daerah rongga di dalam tengkora. Kalau dia minum air dingin, maka lendirnya akan terangsang keluar di dalam sinusnya, sehingga dia akan lebih gampang kena sakit sinusitis. Biasanya dia akan sakit kepala, kemudian lendirnya banyak, nafasnya berbau, dan sebagainya. Bagaimana ibu hamil dok? Katanya ada yang mengatakan kalau misalnya ibu hamil suka konsumsi air dingin atau air es, anaknya jadi gede. Lainnya jadi gede. Ini mitos atau fakta nih dok? Itu mitos. Mitos ya? Sebenarnya besar atau tidak besar, baiknya tergantung dari beberapa hal, tapi bukan karena fakta airnya. Oke, ini masih ada mitos atau fakta lagi nih dok. Kebanyakan minum air dingin bisa menyebabkan sakit panas dalam. Mitos atau fakta dok? Kalau panas dalamnya tadi dikaitkan dengan mudah kena flu dan sebagainya, itu fakta. Fakta. Karena begitu dia minum air dingin, badan harus mengeluarkan panas untuk menyesuaikan supaya dinginnya tadi sama dengan suhu tubuh. Badannya akan lebih cepat lelah. Begitu badannya lebih cepat lelah, maka kondisi badannya akan turun. Kemudian dia akan kena infeksi lebih mudah dibandingkan kalau dia minum air hangat dan tidak perlu penyesuaian yang menyebabkan badannya di bawah. Oke, ini dok, ini untuk para wanita nih, banyak yang bertanya-tanya. Katanya kalau misalnya lagi datang bulan, itu kan biasanya cuma boleh minum air hangat. Pokoknya itu nggak boleh banget deh minum air dingin karena bisa terhalang datang bulannya. Itu mitos atau fakta dok? Kalau itu mitos. Mitos ya. Jadi, retriksi atau halangan atau pencegahan atau pembatasan untuk minum air dingin itu tidak disesuaikan oleh faktor hormonal atau psiklus periodik menstruasi. Tapi berdasarkan atas kondisi lingkungan pada saat itu, sedang panas atau tidak panas, badannya sedang capek atau tidak capek, kemudian gampang kena penyakit-penyakit tertentu atau mempunyai kecenderungan penyakit tertentu atau tidak. Jadi tidak tergantung oleh hangat. Kalau disini nore dok, kalau misalnya sakit pada saat lagi menstruasi, itu semakin parah nggak nih dok kalau misalnya? PNS ya misalnya? Tidak, tidak tergantung pada cairan. Kalau itu karena itu adalah faktor hormon lebih banyak. Tapi, ini dok ada juga nih yang masyarakat yang justru mesti minum air dingin. Kalau enggak, kalau bukan air dingin, mewal dok rasanya. Iya, itu memang pola kebiasaan. Karena pada saat minum air dingin, sebenarnya yang terjadi itu adalah akan membuat lambungnya menjadi dingin. Sejuk gitu. Sejuk di dalamnya. Malah sebagian besar bukan menjadi tidak mual, malah sebagian besar menjadi mual. Karena enzim-enzim pencernaannya itu, lingkungannya di dalam lambung itu menjadi berubah di bawah suhu tubuh. Sehingga justru akan sulit keluar enzim-enzim pencernaannya. Jadi begah. Jadi begah, jadi kembung dan banyak udara biasanya. Nah, kemudian ada lagi dok, katanya kalau konsumsi minum air dingin pasti sebabkan batuk. Mitos atau fakta deh dok? Itu mitos. Mitos. Kalau minum air dinginnya sedikit, badan tidak capek, sedang santai-santai, ya enggak batuk. Tapi kalau sedang habis olahraga, berat, atau kerja berat, suasananya panas, minum air dingin, enak di leher pada saat itu. Tetapi sesudah itu, pasti dia akan batuk-batuk. Karena lendirnya terangsang keluar. Jadi, ini sebenarnya fakta dok, Kak Peti, ya? Fakta. Fakta. Nah, kemudian ada yang bilang, kalau setelah olahraga, kalau minum air dingin bisa sebabkan serangan jantung. Nah, yang tadi dok, mitos atau fakta? Ini bisa jadi fakta. Kalau dia mempunyai riwayat penyakit jantung yang ada sebelumnya. Karena tadi saya sampaikan, yang paling penting adalah terangsangnya nervus nomor 10 atau nervus vagus. Si nervus vagus ini juga berpengaruh ke jantung, denyut jantung. Begitu minum air dingin, apa yang terjadi di jantung? Jantungnya itu sebenarnya melambat. Kalau jantungnya melambat, dia sudah punya gangguan primer di jantung, maka disitulah timbul serangan jantung. Jadi beberapa serangan jantung memang bisa dicetuskan kalau kita minum air dingin pada saat kita sedang kondisi panas. Oke, ini terakhir nih dok. Ini sebenarnya masyarakat masih penasaran. Jadi bahaya atau aman nih dok untuk masyarakat yang hobi minum air dingin? Saya punya tips untuk tetap boleh minum air dingin sedikit saja pada saat situasinya tidak sangat panas sekali. Kemudian yang paling penting adalah minum dalam jumlah yang cukup. Jadi yang penting tetap sesuai porsinya dan juga perhatikan saat yang tepat untuk minum air dingin. Baik dok, terima kasih untuk penjelasannya. Sangat kemanfaat. Wah, nggak terasa ya. Satu jam kita sudah menjelaskan semua hal ini dan saatnya kami pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus Ayah Hidup Sehat setiap hari Senin sampai Jumat, jam 1 sampai jam 2 siang live di TV One. Dan untuk para pemirsa yang tidak sempat menyaksikan, bisa dilihat resumenya di laman kami di viva.co.id. Dan download TV One Connect di App Store atau Google Play. Dan saya Dr. Haikal. Saya Dr. Syala Salsabila. Kesehatan adalah aset yang paling berharga. Oleh karena itu, mulai saat ini, Ayah Hidup Sehat, Stay Healthy, and Be Awesome! Terima kasih telah menonton!